Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam Tos TV, temukan obati sampai sembuh. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita menyapa Bapak-Ibu sekalian dalam webinar recovery TB di era pandemi COVID-19. Di kesempatan kali ini tentu kita berbahagia sekali bahwa Bapak-Ibu sekalian bergantung hadir sama dengan kita dan juga tiga antara sumber juga telah bergabung bersama dengan kita. Beliau adalah Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi M. Epit, Beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nular Vektor dan Zoolotik Kemenkes Republik Indonesia, sekalian juga jubir jurubicara COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia. Dan juga bersama dengan kita adalah Beliau Ibu Dr. Gigi Pembayun S.A.M.Kes, Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimah Yogyakarta, dan juga Dr. Novi Wijayanti MSC SPPD. Beliau adalah Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit P.K. Muhammadiyah Bantul. Dan pagi hari ini sekali lagi bahwa kita hadirkan webinar recovery TB di era pandemi untuk menyemangati kita bersama bahwa ada juga yang harus kita perhatikan di era pandemi ini, yaitu TB, dan itu juga berisiko sangat tinggi di Indonesia, dan saya kira Bapak-Ibu sudah cukup paham mengenai TB ini, sudah bertahun-tahun kita terlibat dalam usaha pencegahan penanggahan TB, dan hari ini walaupun pandemi mengalami kenaikan, tetapi kita juga harus tetap konsen mengenai menangani TB di Indonesia. Dan terus nanti pembayaran akan menyampaikan terkait dengan kasus di Yogyakarta. Untuk itu mengamali di pagi hari ini, kita akan mohon mintakan Direktur Harumah Sakit P.K. Muhammadiyah Bantul, Dr. Widianto Denang Prabu MPH, sekaligus beliau juga adalah pimpinan MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimah Yogyakarta. Dan sebelum beliau akan memberikan sambutan pengantar di acara webinar kali ini, mari kita bersama berdoa membuka acara webinar kita di pagi hari ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sekali lagi bagi sekalian selama acara nanti kami mohon untuk menonaktifkan speaker dan mendengarkan sambutan sekaligus pemamparan materi dan di air pemateri nanti akan kita buka ruang untuk diskusi. Kepada Bapak Direktur Utama Rumah Sakit P.K. Muhammadiyah Bantul, Dr. Widianto Denang Prabu MPH, kami bersyukur untuk memberikan pengantar sekaligus sambutan di pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang tergabung di Zoominar kali ini di layar terlihat ada 169 dan ini sudah mulai meningkat terus nanti. Kita juga pahami Bapak Ibu semuanya bahwa TB ini menjadi salah satu penyakit yang dari dulu kita juga sudah memahami ada terus. Karena secara kita hampir mengetahui kalau kormanya itu sudah dorman, jadi kalau dia tidur di saat kondisi kita kurang baik, dia akan bangun. Dan ini juga ada pengalaman pribadi di kami, jadi anak saya dua-duanya ini kena TB waktu masih kecil, jadi akhirnya kita juga memahami kenapa ini kok ada seperti itu. Kita akhirnya cari, ini mesti ada sumbernya. Nah akhirnya kita juga mengetahui itu sumbernya dan orang terdekat yang ada di kita. Nah ini mungkin menjadi pengalaman mungkin nanti dari Bapak Ibu, mungkin kalau ada pengalaman atau mungkin bagaimana cara nanti penanganannya, saat itu mungkin saat anormal. Tapi nanti mungkin di saat pandemi ini bagaimana caranya kita bisa mengetahui atau bisa menemukan penyakit TB ini yang ada di masyarakat. Dan kemudian nanti juga kita pahami bahwa situasi seperti ini nanti pasti akan banyak pasien yang putus obat dan yang lainnya. Sehingga nanti kita juga memohon bagaimana nanti dari regulasi, baik-baik dari Dr. Kipembayun dan juga Dr. Siti, bagaimana nanti kita bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga nanti kita bisa memberikan juga kepastian kepada masyarakat bahwa hal-hal ini utamanya nanti dengan penemuan TB ini dan pengobatannya kita bisa maksimal. Dan juga kami informasikan pada Dr. Siti dan Dr. Kipembayun bahwa ini yang ada di Zoom ini banyak sekali. Dan banyak sekali penggiat-penggiat TB, utamanya dari pimpinan wilayah Asia atau pimpinan juga Muhammadiyah. Dan ini sudah ada di beberapa kota dan provinsi. Dan saya yakin juga intens untuk pengobatan atau pencarian kasus TB ini. Dan kita sesuai instruksi dari pimpinan pusat, kita juga harus membantu untuk bagaimana kita membantu perbaikan di layanan kesehatan, utamanya untuk penemuan dan pengobatan di TB ini. Dan saya kira juga terima kasih nanti kepada Panitia yang sudah mempersikapkan semuanya ini. Dan mudah-mudahan kepada Bapak-Ibu, peserta Juminar bisa mengikuti sampai akhir. Karena ini penting sekali dan saya juga karena ini ada Dr. Siti, ada Dr. Kipembayun juga, ini kita manfaatkan betul waktu ini sehingga kita bisa kupas tuntas nanti mengetahui bagaimana untuk pengelanan utamanya itu di era pandemi ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan selamat berwebinar dari Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pengantar diskusi kita di pagi hari ini, Dr. Widianto Denang Prabowo MPH, Direktur Utama Rumah Sakit BKU Mutiabantul, sekaligus juga BKU Pembinan Wilayah Muhammadiyah Masuk Jakarta. Terima kasih atas sambutannya. Sekalian mari kita mulai di sesi parantara sumber dan mohon maaf sekiranya yang sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Siti Nadia, tetapi karena beliau masih berada dalam satu acara dan beliau akan segera bergabung bersama dengan kita, maka untuk sesi awal ini kita akan mohonkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimah Yogyakarta, Ibu Dr. G. Pembayun, Magister Kesehatan. Dan kali ini beliau akan menyampaikan kepada kita semua terkait dengan highlight review program TB di Yogyakarta. Sekaligus beliau akan menyampaikan tentang strategi Rinas Kesehatan dalam meningkatkan penemuan dan pengobatan penderitaan TB di Yogyakarta. Ibu Dr. Pembayun, ya suara saya sudah bisa tertangkap di situ, Bu. Sudah terdengar dengan baik. Suara saya juga bisa terdengar. Terdengar dengan baik sekali Ibu Pembayun, tetap semangat Yogyakarta. Kita terus akan berkiprah dalam TB maupun COVID ya, Bu. Suara saya selalu. Baik, Bu Pembayun, kami berikan waktunya 25 menit ke depan untuk menyampaikan sesinya. Dipersilakan, Bu. Speakernya bisa dibuka, Bu. Sudah terdengar? Sudah, sudah. Jadi mohon maaf, di ruangan saya hari ini ada dua Zoom. Oh, Jay. Mohon maaf, mohon maaf. Hari ini dengan waktu yang bersamaan, kami bicara dengan teman-teman lab berkaitan dengan perintah untuk mempercepat 3T. Jadi, mohon izin nanti kalau kurang pas gitu, Jay. Sudah terlihat apa yang saya share? Belum, Jay. Sudah. Sebentar. Ya, Bapak-Ibu, sambil saya minta dibantu untuk share screening. Share screening. Saya matur dulu yang kami hormati, Bapak Direktur Rumah Sakit PK Umum Media Bantul, Dr. Widianto Danang. Beliau sekaligus sebagai ketua RCDI, Matur Nuon, sudah mengizinkan kami untuk berbagi yang berikutnya para narasumber. Nanti ada Dr. Suti Nadia dari pusat. Dan Dr. Novi dari Rumah Sakit PK Umum Bantul yang kami hormati dan kami cintai. Para pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah yang bergabung hari ini. Dalam silaturahmi yang mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian, masih terdengar ya suara saya. Dan saya cintai, saya cintai para peserta dari yang hari ini. Kita bersama-sama akan belajar gitu ya. Kami juga belajar Bapak-Ibu. Baik Bapak-Ibu, karena waktu saya 20 menit. Screen saya sudah terlihat ya. PPT saya aja, tampon ya. Sudah terlihat? Screen saya sudah terlihat? Belum ya? Belum dokter, belum kelihatan. Sekedap, sekedap. Ya Bapak-Ibu, jadi sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kami, hari ini kami akan berbagi tentang bagaimana program TB di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh pembawa acara, bagaimana strategi DINCUS DE dalam meningkatkan penemuan dan pengobatan penderita TB. Yang terakhir, bagaimana kerjasama pentahelik atau provider kesehatan pemerintah swasa dalam TB recovery. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, Matur Moon. Ini dia, kalau dibantu terus jadi gaptek sendiri. Nah, Puntan. Bapak-Ibu yang kami sayangi, jadi ini tadi yang saya haturkan. Kemudian pertama, Bapak-Ibu di DIE ini luar biasa. Tempatnya kecil, tapi puskesmasnya kasihan-kesnya banyak. Teman-teman, ada saya lihat yang dari luar DIE. Begitu, Nye. Kita kebetulan di DIE ini bersyukur gitu. Banyak 121 puskesmas itu hampir seluruhnya menjadi puskesmas pelaksana mandiri untuk kasus TB atau untuk program TB ini. Walaupun memang PRM atau rujukan mikroskopis dan puskesmas satelitnya belum ada. Tapi dengan PPM ini, kami berharap nanti teman-teman di puskesmas juga bisa kemudian terus, kami juga akan berupaya mencapai kapasitas baik kemampuan maupun fasilitas yang ada di puskesmas. Bagaimana dengan rumah sakit? Bapak-Ibu, kami punya rumah sakit sebenarnya totalnya 81 rumah sakit. Nah, sudah sebagian besar atau hampir 96,3% dari rumah sakit yang ada di DIE ini sudah menyatakan, mendedikasikan dirinya untuk mengawal program TB dengan DOTS-nya. Jadi, Bapak-Ibu, ini kan sebenarnya merupakan kekuatan atau merupakan sumber daya yang bisa dioptimalkan. Bagaimana dengan kemudian rumah sakit terujukan TBRO tadi yang saya haturkan. Saya izin ya, Bapak-Ibu, kalau saya matur seperti ini bukan berarti dengan maksud lain, tetapi kami ingin belajar. Ternyata dari sekian banyak rumah sakit yang tadi kami sampaikan pada Bapak-Ibu, hanya baru 8 rumah sakit kemudian yang berkenan. Atau akan lebih lanjut lagi untuk mengawal sebagai rumah sakit terujukan TBRO, di DIE. Nah, ini dari Jogja ada, kemudian sebenarnya lengkap Bapak-Ibu, di semua kabupaten-kota ada. Tetapi, dari 8 ini yang baru berjalan dengan manis, dengan cantik, itu baru 5. Nah, Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu bisa perso, jadi sekian rumah sakit ini memang kota yang belum secara penuh, belum penuh, mereka menjadi rumah sakit terujukan TBRO. Di semua kabupaten-kota di Kabupaten sudah jalan. Berikutnya, Ibu Bapak, ini kalau tadi saya sudah masur tentang sarana, kan kalau kita mau perang itu kita punya apa, amunisi kita apa. Nah, itu tadi SDN-nya, rumah sakitnya sudah siap, tetapi dengan beberapa keterbatasan, tentu saja kalau rumah sakit siap tentu didukung oleh SDN. SDN, yang sudah terus setiap tahun kami lapih, kami update kemampuan dan secara sain maupun secara skill-nya gitu ya, Bapak-Ibu. Ini adalah aturan penemuan kasus TB di DDI tahun 2000-2021 gitu ya. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, yang disampaikan oleh pembawa acara kita hari ini, Bapak-Ibu. Pandemi rupa-rupanya juga memporak-porandakan gitu ya, tidak hanya kasus, tidak hanya ekonomi, tetapi di bidang kesehatan sendiri, penemuan kasus TB juga kemudian menjadi juga terkendala. Bapak-Ibu bisa perso, jadi dari tahun 2020-2021 itu ada penurunan yang cukup signifikan terhadap penemuan dari kasus TB ini. Bapak-Ibu bisa lihat, saya ingin juga membacakan. Kemudian, bagaimana dengan tren angka keberhasilan TB di DDI, juga tahun 2000-2021. Selama pandemi gitu ya, Bapak-Ibu, ternyata walaupun tadi penemuan kasusnya itu mengalami penurunan, tetapi ternyata teman-teman kami yang di DDI ini, tadi yang sudah berjebaku tadi, Bapak-Ibu bisa mempertahankan gitu, tentang pengobatan TB ini secara baik, sehingga sedikit ada peningkatan dari keberhasilan pengobatan TB. Tentu saja, Bapak-Ibu, kami juga harus berterima kasih dengan teman-teman di Momadia dan Aisyah, karena kontribusi baik melalui rumah sakit TKU, jajan-jajan jaringnya, rumah sakit-rumah sakit lain-lain dengan jaringnya, itu sangat membantu terhadap keberhasilan warga BIE yang harus menjalani pengobatan TB. Oke, Bapak-Ibu, jadi bisa perso, jadi ada peningkatan walaupun sedikit, kalau kami sudah menyatakan berterima kasih gitu ya, Alhamdulillah. Berikutnya, Bapak-Ibu, ini adalah target dan capaian kami. Kalau lihat dari periodenya 2019-2024, 2021, ini adalah angka estimasi. Angka estimasi kami dari tahun 2019 sampai 2024, Bapak-Ibu. Jadi, tahun 2021, kemarin adalah 9.074, di 2002 adalah 9.064. Nah, estimasi untuk insiden ini, insidensi TB ini adalah berdasarkan alamat KTP dari kasus-kasus TB yang ada di DII. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, ini adalah target penemuan kasus TB di Jogja tahun 2019 sampai 2024. Ini angka optimis, Bapak-Ibu. Jadi, kami merasa kemampuannya itu sebenarnya sampai sejauh ini gitu ya. Tetapi, sesungguhnya tidak terdengar ya, Bapak-Ibu. Terima kasih. Iya, dokter Pembayun, mungkin bisa lebih keras lagi suaranya, karena ada suara di belakangnya, biar lebih terdengaran. Iya, karena saya berdua di ruangan, jadi saling menahan. Sekarang sudah terdengar. Sudah terdengar. Sudah terdengar. Iya, baik Bapak-Ibu. Jadi, target penemuan TB si kami di DII tahun 2019 sampai 2024, itu sebanyak yang Bapak-Ibu. Ini tadi kami merasa optimis gitu ya, walaupun tadi kendala-kendala Bapak-Ibu juga bisa mersan ini. Nanti apa yang kami lakukan dan apa yang menjadi kendala kami. Bapak-Ibu, ini adalah penemuan kasus TB di tahun 2019. Jadi, target kami, pencapaian target mulai dari target Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan untuk kami. Kemudian pencapaiannya dari triwulan 1 sampai 4. Kemudian target dan bisa kita bilang case detection rate-nya. Bapak-Ibu bisa mersani, saya izin tidak membacakan satu per satu, tetapi yang jelas memang angka tertinggi ada di kota Jogja. Memang karena lingkungan, karena kepadatan penduduk, dan mobilitas penduduk, ini juga sangat berpengaruh Bapak-Ibu di kota Jogja dan Gunung Kidul. Memang paling rendah karena memang seletak geografisnya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, ini adalah penemuan kasus TB di tahun 2020. Jadi, tren menurun karena, betul Bapak-Ibu, karena kemudian teman-teman tenaga kesehatan juga harus menjaga diri. Membatasi diri untuk tidak lebih agresif, karena memang jangan-jangan TB-nya tidak ketemu, tapi malah menjadi masalah di kasus yang lain. Kenapa, Bapak-Ibu? Ini tahun 2020. Berikutnya, di tahun 2021, Bapak-Ibu untuk penemuan kasus TB di DIA, ini masih kota Jogja yang mengalami angka tertinggi dan terendah di Gunung Kidul. Jadi, Bapak-Ibu bisa juga lihat deteksi rate-nya. Bapak-Ibu, kemudian saya aturkan bagaimana hasil akhir pengobatan TB di DIA di tahun 2016 sampai 2019. Ibu Bapak, di tahun 2019 sampai 2021 ini, sekses rate kami adalah dengan DO persentase kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap. Jadi, ada sembuh dan pengobatan lengkap dibanding dengan total kasus TB yang diobati. Jadi, DO-nya ini ya, Bapak-Ibu. Nah, pada tahun 2018, tentu saja dilaporkan 2019, SR atau sekses rate TB kita sebanyak 84,2 persen, dengan kematian sebanyak 7 persen. Kalau Bapak-Ibu Mersani, dari tahun 2019 sampai 2021, Bapak-Ibu bisa melihat bahwa penemuan atau pelaporan, apa namanya, sukses rate-nya semakin meningkat, tetapi kemudian kematiannya juga mengalami penurunan. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Bapak-Ibu juga para pelaku atau pemberi, pengelola program TB kan bisa juga merasakan bahwa menurunkan angka 0,1 persen itu perlu efek yang luar biasa. Sekali lagi, ini yang bisa kami lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang berkontribusi untuk hal ini di DIA. Bapak-Ibu sekalian, tadi data-data di atas kami haturkan dengan, tentu saja melalui beberapa strategi untuk peningkatan penemuan dan pengobatan TB itu sendiri. Ini adalah upaya penemuan kasus TB di DIA pada masa pandemi. Jadi, investigasi kontak atau tracing untuk semua tipe. Baik secara langsung, Bapak-Ibu atau melalui telepon. Nah, di lelahnya memang DIA, kemudian wilayahnya tidak terlalu luas, kemudian dukungan jejaring, dukungan jaringan, dukungan jaringan itu juga bagus. Kemudian jejaring terhadap lintas sektor juga luar biasa. Bapak-Ibu, ini dari teman-teman pengelola TB di Puskesmas, kader TB, kemudian kader TB komunitas, seperti Siklus.io, sangat membantu kami. Berikutnya adalah bagaimana dengan ACF-nya, atau Active Case Finding-nya. Yang luar biasa, Bapak-Ibu, teman-teman dari Zero TB Jogja, bersama teman dari Puskesmas atau Dinkes Kulonprogo dan Kota Yogyakarta, melakukan satu aktivitas atau inovasi yang luar biasa, yaitu pemeriksaan fototorak masyarakat kelompok risiko tinggi TB. Jadi ada mobil, ada sarana, satu sarana yang bisa dimobilisasi, gitu ya, dalam bentuk mobil, kemudian ada ronsennya, gitu ya Bapak-Ibu, alat ronsen yang kemudian bergerak, gitu. Bergerak mendatangi sasaran atau mendatangi kelompok-kelompok yang sudah dikondisikan oleh teman-teman Puskesmas, gitu. Dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan foto, kemudian langsung dihubungkan dengan laptop, gitu ya, terus kemudian terbaca. Nah, dengan kecepatan atau dengan based on evidence di bawah, langsung saat itu, kemudian bisa dilakukan terapinya, maksudnya atau rencana terapinya sudah saat itu bisa dibuat, gitu ya, Bapak-Ibu, sehingga cepat, gitu. Dan tentu saja pada saat dilakukan pemeriksaan itu, tidak hanya teman-teman Puskesmas, tetapi pamong ataupun aparat, gitu ya, semua yang membantu di dalam pemeriksaan, di dalam pengumpulan atau mengkondisikan masa, itu akan ikut bersama-sama bertanggung jawab, gitu ya, terutama untuk para pamong dan kader Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu termasuk adalah meningkatkan keberhasilan pengobatan TB di masa pandemi, saya yakin juga ini bukan satu hal yang mudah, apalagi untuk saudara-saudara dan teman-teman kami yang ada di luar Jawa, ya, sudah sarana mungkin terbatas, kemudian lokasi juga jauh-jauh, gitu ya. Nah, Bapak-Ibu, sekali lagi, bahwa pendampingan pengawasan minum obat pasien TB, ini bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Salah satu memang pada masa pandemi yang paling efektif, paling baik adalah, atau paling saling menjaga, gitu ya, Bapak-Ibu adalah melalui WA Group, melalui menopo, melalui telepon, dan sebagainya. Kemudian pelacakan kasus TB mangkir, ini juga dilakukan oleh teman-teman TB Puskesmas, Kader, dan teman-teman dari TB Komunitas SiklusDi tadi. Ya, Bapak-Ibu, yang terakhir, penelusuran hasil pengobatan TB yang dirujuk, ini juga melalui sistem informasi tuberkulosis atau SITB. Bapak-Ibu, harus kita akui bahwa di dalam masa pandemi, memang media jaringan, media baik telepon, kemudian dengan Zoom meeting, itu sangat-sangat pemegang peran. Tentu saja kondisi atau strategi itu bisa kita lakukan, manakala jaringan itu memang kemudian mendukung dengan baik. Mengatakan ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu, tadi sekali lagi kami menghadurkan terima kasih sejalam-jalamnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman yang terlibat di dalam program TBC di CIE ini. Puskesmas, teman-teman Puskesmas, saya kadang-kadang sampai, anu Bapak-Ibu, teman-teman Puskesmas ini luar biasa, betul ya. Saya mendoakan teman-teman di Puskesmas itu sehat semua, karena begitu banyak beban. Tidak hanya program TB, hampir semua program kesehatan itu ada di Puskesmas. Nah, kemudian juga rumah sakit yang sudah dilatih gitu ya, program penanggulangan TB. Tentu saja keterlibatan teman-teman versi, teman-teman arsi, teman-teman arsada, itu tidak bisa kita disahatkan dengan pembinaan atau dengan pendampingan, dengan saling belajar di antara satu Puskes dengan yang lain itu sangat mendukung. Oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa kita semua ini yang ada di Puskesmas ini adalah jejaring gitu ya. Bukan satu yang lain, dengan lainnya itu bukan menjadi pesaing, tetapi menjadi jejaring. Ini Bapak Ibu yang kami rasakan. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman di Persi, arsi, maupun di arsada ya. Dan teman-teman di asosiasi klinik juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terakhir bahwa sekarang sudah ada amanah untuk membuat satu organisasi profesi Kopi TVC gitu ya. Kopi TV ini. Nah, kita akan harapkan ke depan semua organisasi atau asosiasi ini bisa mendukung program TB yang kita cita-citakan di tahun 2050 sudah selesai gitu ya. Tidak ada lagi di Indonesia. Bapak Ibu, paling akhir kami haturkan terima kasih klinik kesehatan, kemudian dokter praktek mandiri gitu ya. Kedepan nanti kami tetap nyewon kontribusinya secara maksimal, walaupun secara bertahap. Tetapi nanti akhirnya kita akan bisa bersama-sama untuk menurunkan kasus TB khususnya di DIE dan secara umum di Indonesia ini. Saya pikir ini yang bisa kami haturkan. Semoga dari yang sedikit kami sampaikan pada Bapak Ibu bisa menjadi referensi, menjadi tambahan informasi mengatandih Bapak Ibu karena kami juga masih harus banyak belajar. Dan kami akan sangat berterima kasih bila Bapak Ibu juga berkenan untuk memberikan ilmu kita sharing bersama-sama. Maturnun, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabilahi taufiq wa'idaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pembayun, Ibu dokter Pembayun yang telah menyampaikan sesi beliau. Dan tadi beliau menyampaikan bahwa memang ada penurunan penemuan kasus. Karena memang konsentrasi 2 tahun ini kita begitu luar biasa untuk pandemi COVID-19. Dan saat ini memang kemudian kita mulai gelorakan kembali agar penemuan kasus TV ini juga kita masifkan. Terima kasih Ibu Pembayun, nanti kita akan berduksi dengan beliau di akhir sesi. Dan saat ini kita juga sudah terhubung kembali dengan Ibu dokter Siti Nadia Tarmizi, MEP, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes Republik Indonesia. Dokter Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Kadis. Selamat pagi, Bu Nadia. Sehat, dokter. Iya, Beng. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Nadia, Mantur Nuon, terima kasih di seselah kesibukan beliau. Hari ini kita mohon beliau untuk juga menyampaikan kepada kita semua. Ini sudah hadir lebih dari 200-an lebih. Dan tidak hanya yang ada di Yogyakarta, tapi juga di seluruh Indonesia ini Bu Nadia. Ada dari Maluku, dari Kalimantan, Barat, ada dari Sulawesi, dari Sumatera dan sebagainya. Sehingga sesi ilmu Bu Nadia sangat penting untuk menjadi perhatian bersama di seluruh Indonesia. Dan juga hadir juga Dinas Kesehatan Kalbar, Sintang, dan yang lain juga. Selain kemudian dari Muhammadiyah, dari pembinaan wilayah Aisyah, pembinaan daerah Aisyah, dan juga dari rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Baik, hari ini Bu Nadia akan mencapai terkait dengan highlight tentang program nasional penanggulaan TB. Dan kemudian nanti mungkin kemitraannya akan dibangun bersama. Sehingga kemudian Bapak-Ibu sekalian punya kesempatan berkolaborasi untuk membangun ketangguhan dari TB di Indonesia. Bu Nadia mempersingkat laku, kami persilakan sesinya, monggo Bu Nadia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis, tadi sudah maturi dulu ya. Mohon maaf, saya tadi ada beberapa yang bersamaan, jadi agak telat sedikit. Jadi untuk lancarnya acara, tadi saya mohon ke Pak Budi untuk bisa meminta narasumber Bu Kadis dulu untuk paparan. Baik, saya izin. Boleh share screen kah? Boleh, Bu. Sudah, kita jadikan pohos. Oh, oke. Sepertinya belum. Oh ya, sebentar, Pak. Mohon maaf. Oh ya, belum, belum. Baik. Baik. Nah, sudah Bu. Oke, ya baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih tentunya sekali lagi saya rasa kemitraan bersama Muhammadiyah Aisyah ini sudah lama sekali. Sejak awal bagaimana kemudian kita bekerjasama dengan Aisyah dan kemudian dilanjutkan juga dengan dukungan dari pimpinan tertinggi dari Muhammadiyah untuk bisa bersama-sama menanggulangi COVID-19. Nah, saat ini dengan adanya MCC, COVID, tetapi juga kita berbicara ya bagaimana mengatasi tuberkulosis di masa COVID-19 ini. Baik, mungkin tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Bu Pembayu juga mewah memang semasa pandemi hampir 2020-2021 tuberkulosis ini menjadi terabaikan ya kalau saya bilang gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya program-program nasional menjadi terdampak sebagai situasi COVID-19 ini. Tapi tentunya setelah berjalan dua tahun memang sudah waktunya kita kembali merapatkan barisan lagi kemudian mencari jalan-jalan untuk kemudian target-target yang mungkin sudah tidak sesuai dengan target yang kita sampaikan ini menjadi kemudian bisa segera kita kembalikan. Jadi sedikit mungkin berbicara mengenai target RPGMN. Jadi tahun 2022 itu harusnya kita mencapai angka penurunan kasus baru atau insiden 231 atau di 2021 itu harus 252. Kita belum tahu Global TV Report apakah capaian insiden kita itu 301 atau malah bisa naik. Karena kalau kita lihat angka penemuan kasus kita selama dua tahun terakhir ini di 2020-2021 itu hanya 47%. Sementara angka keberhasilan pengobatan itu tidak pernah mencapai target 90%. Kita selalu menyisakan 15% penderitaan TBC yang sudah kita temukan itu tidak berhasil kita evaluasi pengobatannya. Artinya dengan berbagai ada yang tidak di evaluasi ada yang tidak bisa mendapatkan hasil laboratoriumnya sehingga 15% yang tidak tertangani dengan baik ini tentunya akan menjadi kantong-kantong baru kasus tuberkulosis resistensi obat. Jadi akhirnya kita mengalami dua beban tuberkulosis sensitif obat dan tuberkulosis resistensi obat. Nah kalau kita lihat ini penemuan kasus ya. Jadi kalau sesuai dengan Global TV Report di tahun 2020 estimasi kasus baru kita itu turun. Karena insiden dari 311 menjadi 301. Tapi kalau kita lihat justru di tengah insiden kita yang turun, cakupan penemuan kita juga turun. Kita tahu ini adalah kondisi pandemi. Tetapi artinya kalau kemudian upaya untuk menemukan kasus ini lebih kita optimalkan maka sebenarnya angka penurunan insiden yang tadi cukup besar harus mencapai 250-an itu bisa kita setidaknya kita dekatilah angkanya ya. Walaupun mungkin saya tidak optimis untuk tercapai. Jadi kalau kita lihat kita pernah menemukan banyak kasus sampai 562 ribu. Tapi karena situasi pandemi kasusnya turun ya dan kalau kita lihat kurang lebih capaiannya sama 2020-2021. Tapi ada yang berbeda di 2021. 2021 kita melakukan active surveillance. Kalau tidak capaian kita hanya 27 persen ya kasus PBC yang ditemukan. Tantangannya banyak memang karena pandemi, pasien tidak mau datang, kita tidak bisa melakukan aktif penemuan kasus. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya berupa kunjungan rumah tidak terjadi. Karena takut COVID, takut orang yang didatangi juga COVID dan sebagainya. Nah tapi ini tidak boleh jadi suatu yang kita stuck di sini. Karena kita tahu kita punya PR-PR besar untuk mengejar. Kalau saya bilang ini sudah tidak on the track lagi. Kalau tadinya kita harus mencapai target penemuan kasus misalnya treatment coverage yang 85 persen saat ini hanya 47 persen. Jauh sekali dari harapan kita. Nah ini kalau kita lihat capaian daerah-daerah. Dan kita tahu bahwa peranan daripada layanan kesehatan rumahnya menjadi penting. Apalagi kalau kita ingat namanya private mix itu ada namanya jaring internal dan jaring eksternal. Bagaimana membangun jaring internal? Karena tidak semua pasien TBC itu datang ke poliparu. Dia bisa muncul di poli bedah, bisa muncul di TBS, di poli diabetes mellitus, bisa muncul di poli geriatri, bisa muncul di polinya HIV, bisa muncul di kulit, bisa muncul juga di syaraf. Jadi artinya bagaimana memastikan kuberkulosis itu menjadi satu jaring internal, ini yang harus kita perkuat kembali. Karena kalau kita lihat memang masih banyak kasus-kasus TBC yang kemudian sifatnya ekstra paru, yang kemudian juga perlu kita lakukan pendataan dan evaluasinya. Karena dari sebuah kasus TBC ekstra paru, kita harusnya bisa melakukan investigasi kontak atau mencari kontak teratnya. Ataupun kemudian memberikan terapi pencegahan tuberkulosis kepada keluarga ataupun orang yang kontak dengan kasus tuberkulosis tadi. Karena bisa saja kasus TBC misalnya yang terjadi banyak misalnya karena spondilitis TBC, tulang belakangnya kemudian ada peradangan karena tuberkulosis itu karena TBC yang sudah lama yang kita tahu adanya laten TBC. Nah, kalau kita lihat ini keberhasilan pengobatan, tadi saya sampaikan bahwa hanya kalau kita lihat targetnya 90%, itu hanya 4 provinsi yang mencapai angka ini. Jambi boleh lah, kalau kurang 1%. Tapi artinya hanya 5 provinsi dari 27 provinsi. Jadi ini perlu kembali lagi bagaimana termasuk DII kita tingkatkan. Nah, tadi Ibu Pembayu sudah sampaikan tugas yang berat dari puskesmas dan rumah sakit bukan hanya untuk mengurus pandemi COVID-19, tetapi juga kalau kita lihat capaian program TBC seperti ini. Nah, artinya kalau kemudian kita mengabaikan program-program TBC, ini akan menjadi PR kita kembali ya di masa yang akan datang. Dan tentunya yang pasti ancaman untuk TBRDR bisa menjadi lebih besar. Nah, yang kedua kalau kita lihat ini jumlah kasus ya dalam pengobatan TBC. Kita lihat di sini, proporsi dari kalfasges yang melaporkan kalau BP4, BKPM itu sudah 100%. Tapi kalau rumah sakit pemerintah itu baru, kalau terdekasiannya baru sekitar 93% kontribusinya. Sementara rumah sakit pemerintah 68%. Rumah sakit swasta 54%. Nah, ini artinya bagaimana seluruh jejaring layanan kesehatan yang ada di Muhammadiyah, khususnya rumah sakit Muhammadiyah, betul-betul sudah menjalankan yang kita sebut sebagai strategi DOT. Di mana tentunya pemberi pelayanan tuberculosis ini sudah mencatatkan semua penemuan dan pengobatan kasus TBC-nya. Jadi kalau kita lihat memang jumlah yang terduga atau suspek tuberculosis itu puskesmas cukup tinggi. Tetapi kemudian yang terkonfirmasi itu lebih sedikit. Artinya memang puskesmas menemukan pasien lebih banyak karena memang sifatnya adalah paling yang primer. Tapi kalau kita lihat dari kontribusi pasien tuberculosis ini masih perlu harus kita tingkatkan terutama di luar BP4 ataupun puskesmas. Karena masih di bawah 90%. Dan kita lihat tadi ada gap yang kita temukan dari estimasi kasus 824 ribu. Sementara yang kita temukan itu baru 300 ribu. Kita pernah mencatat 560 ribu selama 3 tahun terakhir. Nah, yang lain adalah apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa TBC bukan hanya mengobati kasus-kasus aktif. Tapi justru yang subklinis dan laten TBC itu juga harus ditangani supaya insidennya turun. Makanya kita lakukan investigasi kontak. Nah, investigasi kontak harusnya kita melakukan jumlah kontak yang harus kita lakukan itu harusnya mencapai target 85%. Tapi ternyata kita capaiannya baru 24%. Jadi jumlah kontak yang dilakukan pemeriksaan itu 47 ribu. Tetapi yang sebenarnya bisa dirujuk atau datang sampai ke pasar selain kesehatan 86 ribu. Jadi ada 50% investasi kontak ini turun. Nah, kita berharap tentunya dengan adanya dukungan dari Muhammadiyah di layanan PASKES yang Muhammadiyah. Artinya seluruh kasus indeks maupun kasus kontak ini bisa dilakukan penelusuran investasi kontaknya. Kemudian kalau ada gejala tanda atau suspek TBC dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kemudian kalau yang tidak ada dibelikan obat terapi pencegahan kebukulasi. Jadi kita melakukan pengobatan pasien TBC itu secara komprehensi. Bukan hanya dirinya tapi juga termasuk keluarga-kewarganya. Seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi seorang kasus indeks kasus positif, apakah itu orang dewasa atau anak-anak, kita cari kasus kontaknya. Kita lakukan investasi kontak. Setelah itu kita berikan TPT kalau dia bukan penelusuran TBC. Kalau penelusuran TBC ya tentunya akan bisa masuk ke dalam kohor tuberkulasi kita. Nah, pemberian terapi pencegahan pada anak-anak juga kalau kita lihat sebenarnya sudah lama menjadi kebijakan. Tapi kembali cakupannya masih sangat rendah. Baru 1,5 persen. Padahal targetnya 50 persen. Sementara kalau kontak serumah itu targetnya 29 persen, tapi capaiannya 0,2 persen. Jadi sekarang kalau di masa pandemi mungkin kalau kita harus melakukan pencarian kasus secara aktif terhalang karena kondisi daripada pandemi. Sehingga tidak memungkinkan. Nah, tapi artinya bagaimana kita mulai dari pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana kemudian pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ini kemudian kita berikan... Oke, mohon maaf jadi mute. Jadi ini pola pencarian ya. Jadi memang kalau kita lihat, seringkali masyarakat kita itu kalau sakit cari obat dulu deh, obat warung kek atau obat apotik lah. Artinya dia cenderung untuk mengobati sendiri. Tapi kemudian kalau untuk menegakkan diagnosis itu baru kalau kita lihat mulai ke puskesma. Nah, proporsi yang cukup besar itu kalau dia ke dokter praktek mandiri ataupun juga ke rumah sakit kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Waktu menegakkan diagnosis, dia bisa datang ke rumah sakit. Bahkan kalau setelah didiagnosis ditegakkan, dia juga kadang-kadang maunya berobat ke swasta. Walaupun kita tahu tantangannya berobat TBC itu kan lama. Kadang-kadang drop out karena tidak punya cukup biaya untuk bukan hanya obatnya. Mungkin obatnya sudah diberikan gratis oleh rumah sakit swasta. Tetapi untuk pergi dari rumahnya, mencapai rumah sakit, itu kan dia perlu ongkos, perlu transport, dan mungkin kadang-kadang dia tidak bisa sendiri. Harus didampingi keluarga yang lain. Atau juga keluarga lain juga tidak bisa setiap waktu untuk mengantarkannya karena harus bekerja dan sebagainya. Jadi, hal-hal inilah sebenarnya yang menyebabkan salah satu faktor secara non-medis menyebabkan pasien tersebut drop out. Oleh karena itu memang jejaring eksternal, artinya dengan puskesmas, memberi pemahaman kepada pasien bahwa nanti kalau berobat dilanjutkan saja di puskesmas, nanti kalau kontrol-kontrol bisa langsung ke rumah sakit swasta, ini yang kita harapkan terjejalin dengan jejaring ini. Masuk juga kalau misalnya dari Jogja pindah ke Kalimantan Barat tadi, pindah dari rumah sakit Muhammadiyah di Jogja menjadi rumah sakit di Kalimantan Barat. Ini terbangun juga jejaringnya. Jangan sampai pasiennya tidak meneruskan pengobatan pada waktu dia berpindah ke provinsi lain. Saya yakin jaring rumah sakit Muhammadiyah cukup luas terhadap di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Sehingga perpindahan pasien juga harus dilakukan tadi bagaimana memantau supaya tidak terjadi loss to follow up. Saya lanjut. Ini tadi, jadi masalahnya ya sama sebenarnya. Bukan masa pandemi saja, tapi sebelum masa pandemi kita tahu ada orang yang belum terdeteksi, kalau kita lihat dari studi inventory di 2017 dengan estimasi 844 ribu, jumlah kasus yang ditemukan itu 53 persen, ternyata yang belum dilaporkan itu ada 18 persen. 18 persen itu termasuk dari rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta maupun dokter praktek mandiri. Tapi memang ada kasus 30 persen yang belum ditemukan. Karena orang tersebut memang belum pernah datang ataupun belum pernah bersentuhan dengan layanan kesehatan. Ini yang artinya atau memang belum terdiagnosis sama sekali. Seperti misalnya orang HIV tidak tahu kalau dia TBC, tapi dia sudah datang ke layanan kesehatan. Tapi dia tidak lakukan screening TBC, padahal HIV adalah resiko tinggi. Begitu juga penderita DM, sudah tahu penderita DM resiko tinggi untuk TBC, tapi dia sudah sampai ngobatin DM-nya, diabetes mellitusnya. Tapi karena tidak pernah di-screening TBC, tidak pernah diperiksa TBC-nya, akibatnya miss opportunity lagi. Ini yang kita sebut sebagai undetected. Kalau under-reporting orangnya sudah datang, tapi memang tidak dilaporkan di dalam sistem pencapaan laporan kita. Sekarang kan semua yang menggunakan standar pengobatan TBC yang sama itu bisa dilaporkannya. Yang lain kalau kita lihat ini juga angka keberhasilan pengobatan juga tidak sampai 90 persen. Tadi saya sampaikan bahwa selalu ada 5 persen dari target sampai dengan 7 persen yang tidak bisa dievaluasi hasil pengobatannya, dan ada 6 persen yang lost to follow up. Ini yang selalu terjadi. Jadi menyisakan 15 persen orang yang tidak pernah menyelesaikan pengobatan, sehingga itu akan menjadi kantong tadi saya sampaikan tuberkulosis resistensi obat. Nah ini yang lain adalah tentunya karena pengelola programnya, tadi Bu Kadis sudah sampaikan pengelola programnya harus bekerja untuk penahanan COVID dan vaksinasi COVID. Kemudian penemuan kasus secara aktif jadi terkendala. Kemudian belum dilaporkan ya, dikarenakan harus melakukan kegiatan-kegiatan terkait COVID maupun penata laksanaan COVID. Dan juga masyarakat yang datang ke layanan juga berkurang. Nah kita tahu sebenarnya kalau kita bicara menaik komitmen, sudah ada perpres 67 tahun 2021 tentang TBC yang mengamanakan kepada kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Juga jelas di sini dituliskan bagaimana penguatan jejaring internal layanan TBC, kemudian kita tahu bahwa di sana ada kewajiban pelaporan atau mandata renoctification untuk seluruh fases pelayanan kesehatan. Nah, Kemenkes kan memang akan melakukan transformasi sistem kesehatan. Ada transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem kesehatan, ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan, SDM, dan teknologi. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih layanan primer dalam kaitannya tuberculosis tentunya adalah perluasan kegiatan screening, deteksi dini, KIE, kemudian CPT, kemudian juga termasuk perlindungan kepada tenaga kesehatan. Kalau kita bicara layanan rujukan, ini penyediaan sarana di atas TBC di semua layanan rujukan. Kemudian peningkatan kapasitas, kita tahu bagaimana penanganan TBCRO, bagaimana kemudian dari TBCSO yang sudah didianalisis bisa kembali lagi meneruskan ke layanan primer di jaring antara rujukan dan layanan primer, termasuk juga rujukan misalnya untuk spesimen PCM dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan transformasi. Nah, ini bagaimana dukungan yang diharapkan dari kementerian dan lembaga yang diharapkan juga bisa turun sampai ke level provinsi dan kabupaten kota. Jadi misalnya kalau Kemendes tentunya mungkin di Biro Pemerintahan Desa, bagaimana pemanfaatan dana desa, kemudian melibatkan TNI Polri untuk screening rutin seperti di asrama TNI atau polisi, kemudian kalau kita bicara kementerian sosial itu dukungan psikososial, kemudian kalau kita bicara mengenai perumahan, bagaimana bisa mendukung dinas perumahan bisa dialihkan kepada pasien-pasien TBC. Nah, ini kita tahu konsep daripada keterlibatan layanan kesehatan di Muhammadiyah adalah bagaimana kita memastikan layanan itu merupakan pelayanan yang berpusat pada pasien. Tingkat untuk koordinasi pada level kabupaten kota terutama dan tentunya dibantu dengan provinsi dan dengan pusat. Jadi kita berbasis tentunya berbasis kabupaten kota pelaksanaan dari public-private mix ini. Nah, ini apa saja tujuan khususnya? Jadi komitmen pemerintah daerah, kemudian peranan dinas kesehatan juga sebagai koordinator, ini menjadi penting koordinator kabupaten kota, kemudian peningkatan peran organisasi profesi, tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Bu Mbayu, Bu Kadis, pertempatan penemuan TBC, layanan berkualitas dan penggunaan teknologi informasi. Jadi ini PPM, public trust and mix adalah pada prinsipnya bagaimana notifikasi TBC, kemudian jejaring diperkuat, bagaimana akses untuk obat-obatan, laboratorium, antara pemerintah dan swasta, ini yang harus kita bahas bersama. Nah, terakhir mungkin ini tentang bagaimana strategi kita dalam penanggulangan tuberkosis di masa pandemi. Yang pertama adalah akselerasi penemuan TBC. Dalam rangka satu, kita tahu ada active case finding dan active surveillance. Untuk active case finding, itu adalah screening gejala dan edukasi di populasi umum. Kemudian kita melakukan juga screening gejala plus X-ray pada kasus-kasus tertentu dan adanya investigasi kontak. Tadi ini akan menambah penemuan kasus kita. Untuk active surveillance, ada validasi data di puskesmas, dan kita lakukan penyisiran kasus TBC di rumah sakit. Jadi ini penting untuk tadi memastikan jejaring internal di rumah sakit kita lakukan. Kemudian terkait memastikan jangan sampai lost to follow-up tinggi, pengobatan sampai sebu adalah penggunaan seperti Sobat TB, Empathy TB, ini untuk aplikasi digital, bisa screening TB sendiri, langsung dilakukan oleh masyarakat. Kita harap ini bisa digunakan oleh seluruh teman-teman yang melakukan pendampingan untuk masyarakat, juga pendampingan PMO, komunitas, ini juga yang sudah kita lakukan bersama Aisyah. Jadi bagaimana menggabungkan sekarang sebenarnya layanan kesehatan yang ada di Muhammadiyah dengan kemudian layanan yang dulu pernah kita bangun terkait keterlibatan para kader-kader Aisyah pada level grassroot-nya. Kemudian penting melakukan tadi percepatan pemberian obat penjagaan tuberkulasi. Jadi kami harapkan tentunya di paskes Muhammadiyah adalah melakukan tadi active case finding, screening gejala, gejala tadi bisa di mana saja, TB, DM, ataupun di poli-poli lain, plus bisa X-ray, kalau memang kita mendapatkan gejala, X-ray bisa ditambahkan untuk mempertinggi sensitifitasnya. Ketiga adalah investigasi kontak, artinya dari kasus positif, anak dan dewasa, kita lakukan screening gejala atau screening X-ray, kalau dia suspek TBC, maka dia dilakukan promisian PCM, kalau TBC diberikan obat, kalau dia bukan adalah kita berikan TPT. Kemudian memastikan semua kasus yang ditemukan dan diobati di rumah sakit sesuai dengan prosedur standar nasional dan dilaporkan ke dalam sistem informasi. Selain itu, pasti dukungan PMO, dukungan tadi untuk screening dengan berbagai aplikasi. Ini beberapa hal kita menggabungkan screening, testing TBC dan COVID-19 karena sama-sama gejalanya, jadi kalau bisa seorang pasien COVID-19, gejala batuk, pilek, sudah jelas dia bukan COVID-19, kita lanjutkan dengan pemeriksaan TBC. Begitu juga dengan kalau kontak tracing untuk COVID, kalau kemudian dia bukan COVID, diikuti dengan pemeriksaan TBC berikutnya. Jadi ini membangun jejaring antara dua testing karena gejalanya sama, yaitu batuk, pilek, ataupun juga gejala inspeksi saluran penampasan lainnya. Ini tadi sudah saya sampaikan, artinya ini rencana kegiatan, jadi ada tujuh provinsi yang menjadi prioritas karena dia menyumbang kurang lebih 435 ribu kasus TBC dari 824 ribu, yaitu mulai dari penerapan dari Distrik Public Process Mix atau DPPM, Public Process Mix pada tingkat kabupaten-kota, penguatan jejaring laboratorium dan pemeriksaan TBC, penemuan kasus TBC tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kita menginergiskan antara investigasi kontak, TPT, kemudian screening pada kelompok resiko, screening dengan X-ray yang pasti dimiliki oleh rumah sakit, karena kalau puskesmas tidak punya X-ray-nya. Nah ini bagaimana mengkoordinasikannya, ini akan menjadi tentunya upaya percepatan-percepatan kita supaya menemukan kasus tadi undetected. Nah yang unreported itu tentunya adalah perbaikan pada sistem pencatatan pelaporan kita. Ini harapannya adalah mensinergiskan upaya penemuan dan pengenanganan COVID juga dengan TBC, karena sekarang kita terintegrasi, edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk tentang tuberkulosis ini, karena tuberkulosis bisa menyerang siapa saja, termasuk orang DM, orang yang lanjut usia atau geriatri, itu juga perlu dilakukan tentunya penapisan TBC-nya. Kemudian mendorong memastikan, karena ada juga yang gejala TBC, tapi tidak mau melakukan pemeriksaan lab, karena takut diperiksa COVID sehingga positif. Yang pasti adalah internal jejaring di seluruh layanan paskes rumah sakit Muhammadiyah ini bisa terjaring dengan baik. Jadi nanti dikembangkan jejaring eksternal antara paskes Muhammadiyah baru juga jaring eksternal dengan dinas kesehatan atau puskesma. Jadi ini beberapa yang jejaring-jejaring yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis untuk kita perkuat. Pencatatan pelaporan jangan telat, dimasukkan secara rutin ke SITB, dan semua kasus TBC juga dilakukan pencatatan pelaporan. Dan terakhir tentunya monitoring dan evaluasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Bibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Nadia, penuh dengan semangat seperti biasa beliau. Dalam keseharian juga demikian ya, semangat terus membersamai warga negara Republik Indonesia untuk tertangguh menghadapi COVID maupun menghadapi TB ini. Baik, Bapak Bibi sekalian, kita nanti akan berdiskusi dengan beliau. Ada satu lagi narasumber yang akan menyampaikan sesinya, Dr. Novi Wijayanti, Magister Sain, Spesialis Penyakit Dalam, Rumah Sakit PKU Bantul, yang akan menyampaikan sesi terkait dengan pengalaman TB di Rumah Sakit. Dan kita sambut Dr. Novi, nanti setelahnya baru kita akan diskusi dengan ketiga narasumber. Dr. Novi, dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Budi untuk waktunya pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Saya sebagai pembicara yang ketiga. Terima kasih untuk sebelumnya kepada Dr. Nadia ya, sebagai pembicara dari Kementerian. Untuk materinya yang cukup detail dan lengkap sekali ya, Bu Nadia. Dan untuk Bu Pembayun juga salam sehat untuk beliau. Untuk materi saya siang hari ini, sebagai perwakilan dari Rumah Sakit PKU Bantul, tadi Dr. Pembayun sudah memaparkan tentang dari sudut pandang dinas ya, Dinas Kesehatan Provinsi Diy, kemudian dari Dr. Nadia dari tingkat kementerian secara nasional, maka saya jadi merucut ya, lebih ke lokal. Karena di sini saya bertugas sebagai salah satu dokter penyakit dalam di Rumah Sakit PKU Mamadiah Bantul. Karena sesuai dengan tema siang hari ini, tentang bagaimana recovery TB di era pandemi, dan khususnya saya akan sedikit sharing tentang bagaimana usaha recovery TB di Rumah Sakit PKU Bantul. Sebagai latar belakang, saya kira tadi sudah sempat disebutkan juga bahwa di tahun 2020 ini, tahun pandemi ya, bahwa ternyata Indonesia ini masuk tiga besar yang menyumbang 2 per 3 kasus global TB secara internasional. Dan Indonesia ini berada di peringkat ketiga setelah India, Cina, Daru Indonesia. Nah, di sini kalau dari PETA kita tahu bahwa ternyata Indonesia memang cukup banyak ya untuk jumlah kasus insidensinya. Oke, slide. Untuk tahun 2020 memang disebutkan data dari WHO 1,5 juta pasien meninggal dikarenakan TB. Dan 214 ribu itu dikaitkan dengan infeksi HIV. Dan secara umum, TB ini menjadi salah satu penyebab kematian secara umum nomor 13. dan sekarang bahkan menjadi penyebab infeksi nomor 2 ya. Berarti penyebab kematian karena infeksi setelah COVID-19. Jadi bahkan lebih banyak dibandingkan HIV-AIDS itu sendiri. Jadi nomor satu masih COVID-19 dan kedua itu diikuti tuberculosis. Dan TB ini sebenarnya juga ada di semua negara dan bisa menginfeksi dari segala usia. Tetapi yang perlu ditekankan bahwa TB ini adalah suatu penyakit yang bisa disembuhkan dan juga bisa dicegah. Nah, karena ini kita berbicara di era pandemi. Kenapa sih di era pandemi ini kenapa TB menjadi suatu perhatian yang perlu dipikirkan kembali? Karena pada era pandemi COVID ini ternyata terjadi penurunan angka penemuan kasus baru TB yang dilaporkan. Jadi disitu terlihat dari era WHO bahwa secara tren sebenarnya ada peningkatan dari 2016, 2017, 2018 sampai 2019 dan ternyata tahun 2020 langsung turun drastis. Nah, ini apakah memang karena kaitannya dengan kondisi pandemi COVID? Jadi, pasien yang terdianosa di B itu tidak terdianosa dan tidak terlaporkan. Oke, next. Dan ternyata Indonesia nomor 2 setelah India yang melaporkan ibaratnya penurunan jumlah temuan TB sejak tahun 2020 yang dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019. Dan India masih nomor 1 di mana sebesar 41% untuk penurunan kasus TB secara global dan Indonesia nomor 2 sebanyak 14%. Dan perlu diingat bahwa TB itu ternyata lebih jelek efeknya dibandingkan HIV sendiri. Padahal kalau orang taunya HIV itu lebih seram dibanding TB. Padahal ternyata TB itu lebih mematikan dibandingkan HIV. Jadi, jangan menyepelekan TB dan marilah kita konsen terhadap TB ini sendiri. Oke, next. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa tahun 2020 ini terjadi penurunan yang cukup drastis angka penemuan kasus baru TB dibandingkan tahun sebelumnya sebelum pandemi. Dan ini menjadi apa namanya gap yang sangat lebar. bahwa ternyata tahun 2020 itu yang garis hijau ya itu ternyata jumlah pasien sebenarnya yang memang dia menderita sakit TB yang dilaporkan itu yang garis hitam. Jadi, gapnya itu semakin lebar. Jadi, sejak tahun sebelum pandemi itu dia diangkat 7,1 juta dan dia turun di 5,8 jadinya gapnya itu semakin melebar. Nah, inilah yang menjadi concern dari WHO juga. secara internasional bahwa yuk kita concern lagi terhadap temuan kasus TB di era pandemi ini. Nah, ternyata dari data WHO dari 10 negara Indonesia masih termasuk yang apa namanya global gapnya cukup lebar. yang ditunjukkan temuan kasusnya itu cukup rendah selama pandemi COVID ini. Jadi, di negara-negara ini ada 10 negara yang menjadi perhatian khusus dari WHO dan Indonesia termasuk di dalamnya dan saya kira itu gapnya cukup lebar ya jadi sekitar 500 ribu. Next. Nah, yang perlu ditekankan memang di sini di era pandemi COVID ini ternyata terjadi jumlah pasien yang lebih sedikit yang mengakses layanan kesehatan untuk memerisakan dirinya sendiri bahwa dia itu TB atau tidak. Itu selama pandemi COVID ya. Mungkin karena itu tadi ya takut di COVID-kan gitu ya. Jadi, nanti batuk malah tahu-tahu dicek COVID-nya positif. Padahal mungkin sebenarnya dia TB. Nah, inilah sehingga ada data bahwa ternyata saat 2020 itu semakin sedikit orang yang mengakses layanan kesehatan. Sehingga otomatis yang dilaporkan juga menurun dan selain yang terdianosa juga sedikit yang dilaporkan juga menurun drastis di era COVID ini. Sehingga terjadi gap bahwa pasien banyak penderita yang tidak terdianosis dan ataupun tidak terlaporkan. Next. Lalu secara umum menjadi efek pandemi COVID ini bagaimana? Jadi tentunya terjadi penurunan jumlah kasus baru TB selama tahun 2020 karena itu tadi di seluruh negara itu fokus pada kasus COVID. Pokoknya ini COVID-nya dipastikan dulu positif atau enggak TB-nya menjadi lupa. Akhirnya TB akan menjadi under diagnosis atau tidak terdeteksi di awal karena lebih fokusnya ke COVID- memang gejalanya utama adalah batuk jadi sudah bikinnya ke COVID dulu sehingga kalau dia tidak ter-diagnosis otomatis tidak terlaporkan. Nah target program TB secara global memang lebih banyak keluar jalur jadi dari mulai target yang disampaikan oleh dokter pembayun dari targetnya berapa persen ternyata yang tercapai juga tidak sesuai target nah itu ternyata secara global itu juga banyak terjadi di negara-negara lain sehingga butuh tidak lanjut segera dalam penemuan kasus baru TB dengan berbagai program-program untuk menemukan kasus baru nah sekilas tentang strategi dari kementerian dalam program penanggulan TB secara umum ada enam strategi nasional di sini dimana yang pertama adalah penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten kota kemudian yang kedua adalah peningkatan akses layanan TB yang bermutu ketiga pengendiran faktor resiko keempat peningkatan kemitraan TB melalui forum koordinasi TB kelima peningkatan kemandiran masyarakat dalam penanggulan TB dan juga enam penguatan manajemen program nah salah satu yang kami singgung yang terkait di rumah sakit BKO bandel dan akhir tentunya yang berhubungan dengan layanan kesehatan jadi kita di sini strategi nomor dua itu peningkatan akses layanan TB yang bermutu nah peran di sini kita sebagai salah satu fasilitas kesehatan di bawah MPKU PP memadiyah sudah berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan penemuan dan pengobatan kasus TB melalui jaring fasilitas kesehatan yang kami punya dimana sudah ada sebanyak 107 rumah sakit dan 228 klinik dan tentunya mendukung strategi nasional tadi ya penanggulan TB di Indonesia yang masuk di strategi nomor dua nah dari MPKU sendiri juga mendapat bantuan dari USID melalui MPKU PP Muhammadiyah dimana kita sudah ada agreement mentari TB plan jadi ini program mentari TB plan itu suatu apa kesepakatan ya antara dari MPKU kemudian Kemenkes dan juga USID nah tujuannya sendiri apa karena memang dia lebih ke recovery TB itu sendiri jadi meningkatkan penemuan kasus kasus TB di 48 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di 44 kabupaten kota dan 9 provinsi dan sampai dengan akhir program diharapkan dapat mencapai peningkatan sebesar 2 kali angka kasus di kuota 4 tahun 2020 dan dimana terjadi penurunan tajam penemuan pengobatan kasus TBC termasuk di 48 rumah sakit Muhammadiyah ya lalu bagaimana program screening TB di rumah sakit PKM Muhammadiyah Bantul yang sudah kami dijalankan dan sedang dijalankan dimana disini kan kita di rumah sakit kita ada kelompok POGJA yang memang dia khusus untuk HIV TB nah kita ada program tempo yaitu temukan pasien secepatnya pisahkan secara aman dan obat secara tepat jadi disini adalah screening jadi kemarin kalau pada pandemi COVID mungkin di rumah sakit juga sudah ada screening COVID-19 di awal saat pasien mengakses pertama kali layanan kesehatan itu di pintu mana pendaftaran IGD poliklinik nanti itu ada screening disini kita menjadikan satu untuk TB dan COVID-19 apakah nanti ada kecurigaan ke TB disini misalkan batuknya lebih dari 2 minggu kemudian ada riwayat kontak kemudian ada penurunan berat badan ini misalnya lebih kecuriga ke TB itu kita ada kebijakan dimana kalau misalnya ada terduga TB nanti kita pisahkan ruang tunggu pasiennya jadi tidak jadi satu dengan pasien yang tidak terduga TB bahkan jika memang memungkinkan nanti pasien juga bisa didahulukan untuk perista ke dokter sampai dia pengambilan obat karena biar tidak terlalu lama di ruang tunggunya selain itu yang sedang dijalankan di rumah sakit PKO Bantul kita melakukan program screening TB pada pasien diabetes melitus kita tahu bahwa pasien diabetes melitus itu menjadi salah satu faktor resiko terjadinya infeksi tuberculosis kenapa disebutkan bahwa diabetes melitus sendiri meningkatkan resiko menjadi 3 kali lebih tinggi untuk terjadinya infeksi TB dimana ini hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh diabetes melitus yang lebih lemah saya kira sudah banyak tahu kenapa DM banyak tertular penyakit apapun termasuk COVID iberculosis itu tadi hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh dan hasil luaran atau outcome dari pengobatan pasien TB dengan DM itu ternyata lebih jelek entah dia hasil konversinya lebih lama atau resiko terjadinya resistensi obat itu ternyata lebih tinggi pada pasien dengan diabetes melitus dan ternyata dari data yang disebutkan hampir 90% pasien TB itu adalah penderita DM dan lebih dari 10 pasien DM akan terinfeksi TB nah dari konsensus jadi ini sebagai salah satu upaya untuk menemukan kasus baru TB di rumah sakit BKU Bantul nah dari konsensus yang disepakati dari berbagai organisasi profesi dimana kita sudah ada secara nasional konsensus pengelolaan TBDM di Indonesia dimana di buku panduan ini sudah ada bagaimana melakukan screening diagnosis TB pada pasien DM next nah di konsensus ini sudah disampaikan bahwa bagaimana cara penapisan atau screening TB pada nyandang DM dan penapisan DM untuk pasien TB baik dia di FKTP maupun di FKRTL disini kalau di FKTP sama ya jadi kita melakukan wawancara untuk menanyakan salah satu gejala atau faktor resiko TB di bawah ini dari batuk demam keringat malam penurunan berat badan kemudian adakah keserigaan TB ekstra paru kemudian sesak menarik menarik nafas atau rasa berat di satu sisi dada setelah itu dilakukan pemeriksaan fototorax untuk mencari ada tidaknya kelainan pada paru-parunya nah jika memang di FKTP tersedia ini nanti kita tujuh ke FKRTL next nah ini kalau di FKRTL di fasilitas ketan tingkat lanjut kita seperti kita di PKU Bantul jadi semua ada pasien diabetes melitus kemudian kita screening gejala TB kita tanyakan tadi ada batuk demam penurunan berat badan keringat malam dan sebagainya ada atau tidak kemudian dilakukan fototorax nah dari hasil screening maka akan didapatkan 4 kemungkinan kelompok pasien apakah tidak dapatkan gejala TB dengan ronsen torak yang mendukung ke arah TB gejalanya ada tetapi ronsen toraknya normal kemudian gejala TB tidak ada tetapi didapatkan kecurigaan ada infeksi tuberkulosis di ronsen toraknya atau tidak ada sama sekali di dua-duanya nah jika dari ketiga tadi walaupun dia dengan ronsen negatif tapi gejalanya ada tetap kita lakukan diagnosa TB dengan pemerisaan TCM jadi diagnosa disesuaikan dengan SPO ataupun OPPK dari masing-masing FK tapi kalau di PKO bantul kita sudah langsung melakukan pemerisaan TCM untuk TB nah ini sama untuk yang kita lakukan sekarang itu dilakukan saat anamnesis awal pada pasien diabetes melitus di poliklinik IGD ataupun rawat inap tetapi memang saat ini yang sudah dijalankan adalah pasien poliklinik dan IGD karena sudah terintegrasi di dalam elektronik medical record di rumah sakit kami dan juga sudah ada pembuatan SPO tentang bagaimana alur pelaksanaan screening TB pada pasien DM nah ini sedikit kami mencuplik gambaran elektronik medical record kami di rumah sakit PKO bantul sudah dicantumkan itu yang nomor 3 dari atas ini biasanya dari perawat ini dari nurse record mereka melakukan kajian saat pasien datang pertama sebelum ketemu dokter saat dilakukan vital sign kita tanyakan gejala TB pada pasien itu ada atau tidak pada pasien diabetes melitus nah jika memang dari hasil screening ada atau tidak ada gejala kemudian dilakukan ronson torak pada pasien tersebut dan nanti hasilnya bagaimana apakah akan ditendaklanjuti dengan permisaan DCM atau tidak ini tergantung dari hasilnya nah nah ini SPO kami yang sudah kami buat yang kami juga adopsi dari konsensus screening TB pada pasien DM tadi ya jadi hampir sama kalau kita sudah ada kesimpulan terduga TB kita lakukan pemerisaan DCM ya kemudian bagaimana hasil TCM nya apakah dia positif atau negatif nanti tetap itu dilakukan dengan pertimbangan dari dokter penanggung jawabnya jadi apakah nanti tetap dia DCM nya negatif tapi klinis positif maka dia juga bisa tetap TB dengan terdianosa klinis nah alurnya seperti itu ya terus next nah ini kasus di rumah sakit PKO Bantul ya selama tahun 2020 ya dibagi tiap 3 bulan pelaporannya ya 3 bulan pertama 2-3 sampai 4 ya dari mulai TB sensitif obat kemudian sensitif obat yang dilakukan pemeriksaan lab kemudian sensitif obat yang terdianosa klinis sensitif obat yang terkonfirmasi bakterologis dan juga sensitif obat yang mulai pengobatan dan juga yang menjalani pengobatan lengkap nah ini yang kami laporkan di sistem informasi tuberkulosis ya tahun 2021 kemarin jadi yang dari terduga ada berapa selama tiap 3 bulan sekali kami laporkan di data di SITB dan dan yang apa itu kolam koranya itu adalah yang menjalani pengobatan di PKO Bantun nah ini sekilas ya untuk mungkin untuk mengingatkan kembali bahwa memang penularan TB itu memang dia melalui droplet ya jadi bukan melalui sentuhan jadi dia melalui droplet dari dahaknya ya oke next dan memang kasus yang paling infeksius tentunya pasien dengan pasien dengan hasil perisaan sputum positif dan dianggap dengan positif 3 itu paling infeksius dan perlu diketahui bahwa TB extra paru itu memang hampir selalu tidak infeksius kecuali bila penderita juga memiliki TB paru dan ini yang perlu dipastikan jadi kadang-kadang pasien itu tidak merasa dia punya TB paru dan ternyata yang dikeluhkan itu TB extra paru jadi saya pengalaman ada pasien datang dengan TB peritoneal tapi ternyata begitu dironsen parunya itu positif untuk ke arah klinis TB sedangkan yang TB laten dia juga tidak bersifat infeksius karena bakterinya tidak berreplikasi dan tidak dapat melakukan transmisi ke organisme lain next dan perlu diketahui bagaimana penularan TB itu juga tergantung dari lingkungannya jadi yang dianggap ruangan yang gelap minim ventilasi jadi cahaya matahari langsung dapat membunuh tubercul basri ini dengan cepat jadi makanya dianjurkan bahwa ruangan rumah ya maksudnya itu ventilasinya harus cukup baik dan cahaya matahari bisa masuk di rumah itu sendiri nah sebenarnya sistem imun itu juga memiliki peran yang sangat penting karena ternyata disebutkan jika imunnya bagus itu ternyata hanya 10% saja sih yang akan terinfeksi TB aktif jadi tidak setiap terinfeksi terpapar dia pasti akan sakit karena juga tetap tergantung oleh sistem imunnya oke nah ini dari sumbernya itu memang tetap yang terutama dari TB dengan BTA positif tapi dengan BTA negatif pun ternyata tetap ada kemungkinan menuarkan penyakit TB karena ya kita tidak pernah tahu bahwa percian dahak itu BTA negatif kan karena jumlah jadi semakin sedikit terdeteksi yang mungkin kesannya akan negatif tapi sebenarnya kalau ketika dia bicara ketika batuk kita tidak pasal tahu dia tetap ada resiko mengeluarkan dahak yang mengandung BTA itu sendiri nah faktor resiko ya tadi selain kita sedikit menyinggung tentang diabetes perlu diketahui bahwa anak usia di bawah 5 tahun orang lanjut usia HIV yang menderita silikosis penggunaan koltikosteroid dan obat-obatan imunusupresan merokok memakai alkohol kemudian yang kontak kerat dengan pasien TB aktif dan berada di tempat dengan resiko tinggi terinfeksi tuberkulosis seperti lembaga masyarakatan fasilitas perawatan jangka panjang kalau beberapa pasien saya itu biasanya ada pekerjaan saya dia di pabrik jadi kita perlu tahu bagaimana lingkungan pekerjaan pasiennya apakah memang beresiko tinggi dan juga tentunya petugas kesehatan itu juga beresiko untuk terpulang nah ini secara umum ya sudah sedikit disinggung tadi gejala klinisnya yang batuk demam lebih penurunan berat badan sesak nafas keringat malam hari dan juga perlu diperimbangkan jika memang pasiennya terjadi TB di luar paru jadi gejalanya itu yang muncul adalah TB ekstra parunya tapi tidak ada gejala ke TB parunya nah ini jadi klasifikasi pasien TB tetap ya baik dia bakteri yang positif ataupun bakterinya negatif ya kesimpulannya untuk peningkatan screening TB harus dapat dilakukan seawal mungkin untuk diagnosis dini penyakit tuberkulosis dan diagnosis dini dapat diberikan terapi seawal mungkin sehingga dapat mengurangi resiko transmisi dan mencegah komplikasi berat sampai dengan kematian terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik demikian tadi wabarakatuh sekalian narasumber kita yang ketiga Dr. Novi Wijayanti spesialis penyakit dalam Magister Sain yang telah menyampaikan tentang capean untuk penelusuran TB di rumah sakit TKU Bantul dan secara umum juga menyampaikan terkait dengan peran dari rumah sakit Mahmati Aisyah di Indonesia terlibat dalam penahanan recovery TB di era pandemi baik berikutnya kita akan berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya berdiskusi kepada tiga narasumber kami persidakan bisa resen atau bisa chat yung dan nanti kita akan sampaikan kepada tiga narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian baik kita akan mulai untuk sesi tanya-tanya 30 menit dari sekarang kami persidakan yang mau resen maupun yang chat yung nanti kita bacakan pertanyaannya ya baik ya baik Bapak Ibu sekalian sekali lagi kami persilakan yang akan bertanya Bapak Ibu sudah ada tiga narasumber yang siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian kami persilakan yang mau resen atau mau bertanya di chat yung mau dipersilakan Bu Sri Rahayu apakah membuka speaker akan bertanya kami persilakan Bu Sri Rahayu baik Bu Nikmah Z ya kami persilakan kalau mau buka speaker-nya sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya silakan Bu Nikmah di chat yung pertanyaannya masih terpotong ya maaf sambil tutup kamera mau tanya kalau kan ada TBDM berarti dia terkena tuberkulosis karena diabetes adakah tuberkulosis karena covid ada enggak yang itu ya pengaruhnya enggak gitu itu saja baik terima kasih Bu Nikmah jadi pertanyaan beliau adalah kalau pemapanan tadi itu TB karena kemudian dampak dari diabetes yang memang punya potensi besar resiko besar ini apakah kemudian adakah TB yang kemudian dipicu oleh covid-19 pertanyaan pertama kami tampung silakan kalau ada yang akan pertanyaan berikutnya dipersilakan bapak-ibu sekalian baik via chat maupun kemudian juga resen atau langsung dibuka speaker-nya disampaikan kepada resemer kami persilakan bapak-ibu sekalian baik sambil menunggu pertanyaan berikutnya kita berikan waktu kepada dokter Nadia masih bersama dengan kita masih Pak Budi ya baik dokter Nadia jadi pertanyaannya apakah kemudian ada TB yang kemudian resiko karena covid-19 monggo dokter Nadia ya jadi beda ya antara antara TB dengan TB pada DM dengan TB pada covid ya jadi kalau TB pada covid itu bukan penyakit covid karena covid itu kan sebentar ya hanya satu minggu sudah bebas covid atau 10 hari sudah bebas covid nah kalau DM kan ini penyakit yang lama seumur hidup ya kronik sifatnya nah di dalam episode seorang penderita diabetes melitus itu dia bisa terserang penyakit tuberculosis ya jadi gak ada nih penyakit covid sama TBC barengan karena biasanya TBC itu kan lebih lama sakitnya sementara covid itu lebih sebentar nah biasanya yang sama itu gejalanya Bu Amina jadi kalau TB sama covid itu sama-sama batuk sama-sama demam ya sama-sama pilat nah jadi kalau seorang yang sakit covid kita periksa dulu nih kalau sudah-sudah covid kita lanjut dengan TBC begitu ya baik terima kasih dokter Nadia atas jawabannya dan segera Bu Nikmah sudah memahami atas jawaban dari Bu dokter Nadia kami persilakan berikutnya yang akan bertanya waktunya masih 15 menit monggo dokter Gigi Abdeli apakah akan bertanya speaker-nya dibuka atau Ibu Eko Solis Teorini silahkan Ibu Madona dibuka speaker-nya ya silahkan terima kasih dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Madona dari Puskas Mas Pakam dokter yang mau saya tanyakan untuk pengobatan TV dok kalau misalkan kita pengobatan nanti bulan kedua hasilnya masih positif untuk yang PTA berarti kan harus dicek resisten obatnya ya dok ya untuk dicek TV MDR-nya apakah dia TV MDR atau tidak harus dicek TCM-nya nah pertanyaan saya kalau itu nanti hasilnya ternyata tidak resisten itu kan kalau dulu pengobatannya naik ke kategori 2 ya dok jadi dengan suntikan 56 kali tapi dulu dievaluasi bulan kelima kalau bulan kelima positif langsung naik kategori 2 nah ini misalkan saya pernah dengar untuk pengobatan yang baru itu langsung pakai pengobatan yang harian nah itu harus diulang atau hanya diperpanjang di masa lanjutannya dok terima kasih baik terima kasih Ibu Madona atas pertanyaannya dan ini langsung saya berikan kepada dokter Novi Wijayanti kami bersilakan terima kasih untuk pertanyaan tentang pengobatan TV itu kan kalau tadi yang kalimat reha agak dengar kalau misalkan dia kan tadi bulan kedua masih positif ya jadi biasanya kan kita ada program sisipan jadi bisa dilanjutkan dulu satu bulan kedepan jadi apakah memang dan tadi kalau misalnya di cek TBRO nya ternyata masih sensitif tidak ada curiga resistensi jadi kan masih tetap dilanjutkan memang sekarang kan memang programnya sudah harian ya jadi tidak ada lagi apa namanya program yang apa namanya diberikan dosis harian jadi program komen kes sekarang sudah ada program pemberian pengobatan TB secara harian tidak yang dulu kan masih tidak harian nah biasanya kalau bulan ketiga itu nanti kita evaluasi lagi dari dahaknya biasanya kan kita ada bulan ketiga dilanjutkan dulu nanti apakah apa namanya masih negatif atau positif dan kita juga lihat dengan kondisi klinis lain dari pasiennya untuk bulan yang kedua masih positif itu berarti ditambah untuk kategori untuk yang fase intensifnya satu bulan lagi lalu kita evaluasi ulang kalau misalkan ternyata saya ada kasus kalau bulan kedua itu dia negatif tapi bulan kelimanya positif lagi kalau waktu itu kami naik kategori 2 sekarang pasiennya sudah sembuh naik kategori 2 karena dia tidak resisten obat dok itu sudah kami cek di TCM nah itu untuk jika ada kasus lagi kedepannya itu jika yang positifnya di bulan kelima itu memperpanjang fase lanjutannya atau tetap kita ulang pengobatan dari awal dok untuk yang pengobatan vidinya itu kan tadi tapi kan pasti sudah masuk ke sudah dapat kategori kedua ya tadi ya kalau yang kemarin sudah masuk kategori 2 dan alhamdulillah untuk pengobatannya sudah selesai dan hasilnya negatif sudah sembuh jika nanti kedepannya lagi ada kasus seperti ini apakah bisa kami lakukan tindak lanjut seperti yang sebelumnya kami naik ke kategori 2 atau di perpanjang masa lanjutannya jika nanti ada kasus yang sama ya berarti kan itu ada kemungkinan malah TB relapse ya jadi awalnya dia negatif kok malah jadi misalkan dia kedua sudah negatif kemudian dia bulan kelima dievaluasi malah jadi positif lagi ya jadi apakah itu berarti kan masuk definisi kasus apakah dia TB relapse atau dia gagal pengobatan jadi gagal pengobatan itu kan tadi dipastikan dengan apa namanya apakah ada resistensi obat atau tidak misalkan ternyata resistensi obatnya negatif jadi dia masih sensitif kan masih memang masuk ke indikasi kategori 2 jadi kan diulang lagi dari fase intensifnya jadi sudah tepat langsung naik ke kategori 2 ya kan secara definisi dia sudah masuk ke definisi kategori 2 matarnoan sangat daftar untuk informasi dan ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Yusnita dari PCA Sewan Selatan baik kita bacakan saja jadi pertanyaan kepada Ibu Dr. Pembayon terkait sekarang COVID varian Omicron meningkat bagaimana upaya dari Kemenkes untuk tetap meningkatkan capaian temuan pasien TB terkait mungkin adanya isolasi atau pembatasan aktivitas PPKM agar kasus penurunannya seperti tahun 2020 tidak terlalu lagi itu yang mungkin nanti ini juga ke Bu Nadia ya karena secara rasional kan ini Dr. Nadia yang nanti bisa menyampaikan juga lalu Dr. Novi upaya dari rumah sakit PKU Bantul untuk mengantisipasi lonjakan peningkatan kasus COVID dan TB yang memerlukan rawat inap terkait tersedianya bed atau ruang isolasi saya kira itu kita ke Dr. Nadia dulu ini karena memang secara rasional tentu penting bagaimana kemudian peningkatan COVID dan semangat untuk melakukan apa namanya penyelusuran untuk TB Dr. Nadia di persilakan ya terima kasih Pak Budi terima kasih Ibu Susnita ya jadi saat ini memang kita lihat ada peningkatan ya COVID-19 ya tapi kemudian tadi pada saat kita beberapa hal yang bisa kita lakukan secara terintegrasi adalah satu ya misalnya ada pasien COVID dilakukan tracing ataupun pemeriksaan kontak erat nah kalau dia sudah kemudian tidak COVID nah kita lanjutkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan TBC karena kan bisa saja gejalanya sama batuk ya demam seperti itu atau kita lakukan pada saat melakukan tracing COVID kita tanyakan screening TBC nya screening gejalanya ada enggak dia ataupun anggota kuatelanya yang memiliki gejala-gejala ke TBC atau tadi menggunakan suatu aplikasi yang kita sebut sebagai sobat TB atau empati TB di mana masyarakat bisa melakukan screening secara melihat kalau ada tanda-tanda itu kemudian bisa disampaikan mungkin untuk melakukan pemeriksaan tuberculosis atau dibantu untuk mengirimkan pemeriksaan sebetulnya nah sementara kalau kita yang di rumah sakit ini tentunya para klinisi bisa memastikan kalau yang di rumah sakit kan pasti sudah diketahui ya tidak COVID misalnya tapi kalau ada tanda-tanda TBC segera lakukan pemeriksaan TBC baik screening gejala atau X-ray atau pemeriksaan mikroskopis ataupun pemeriksaan TCR nah nanti kalau dapat kasus positif lakukan investigasi kontak lakukan pemberian TPT lakukan pemeriksaan suspek jadi dengan itu kita akan tetap memperbanyak jumlah suspek tadi nah sementara itu tadi tuh ada pasien DM pasien HIV anak di bawah usia 5 tahun kita cari sumber penularan orang dewasanya itu kita bisa mengasurasi penemuan TBC walaupun di masa pandemi ataupun di masa omikron baik dokter Nadia ini sekaligus ada tambahan lagi sekaligus biar kemudian dijawab oleh dokter Nadia dari Arianto dari rumah sakit PKO Aisyah Bayulali Jawa Tengah dokter Nadia sesuai penemuan TB terbaru bukankah pengobatan baik konversi atau tidak konversi tidak ada fase sisipan dan tidak ada kategori 2 bagaimana agar tidak salah persepsi terkait pengobatan TB silakan dokter tentunya untuk pengobatan kita merujuk kepada laksana PNPK tentang tuberculosis jadi memang tidak ada lagi sisipan untuk tuberculosis jadi kita terus mengeluskan pengobatan sampai 6 bulan kalau kemudian pada pengobatan tersebut pasien tidak sembuh dan kita lakukan pembelisan resistensi ini langsung masuk ke pengobatan TBNPR jadi mengikuti acuan pada PNPK tersebut saya rasa sih sudah ada sosialisasinya terkait hal ini tentunya nanti bisa merujuk kepada ini sebenarnya tidak salah persepsi harusnya sih tidak ada salah persepsi lagi karena sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi dan juga sudah ada petunjuk PNPK-nya itu kemudian alur diagnosisnya dan alur patalasana pengobatannya juga sudah kita siapkan memang pedoman yang baru belum kita terbitkan ya tapi mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah akan selesai karena memang ada update-update terbaru terutama alur-alur untuk diagnosis terkait TCM-nya tapi kalau terkait obat sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu banyak baik terima kasih dokter Nadia bu dokter pembayun apakah masih bersama dengan kita atau ada dari dinikas profesi DY yang siap membersamai pertanyaan Pak Suharno iya ibu pembayun ada panggilan dari DPRD jadi tidak bisa melanjutkan di forum jadi tadi meminta saya untuk membantu di forum ini baik Pak Suharno ini ada pertanyaan dari Sewon Bantul terkait dengan peningkatan COVID-19 kemudian apa namanya karantina dan strategi temuan TB lalu PPKM level 3 yang diberlakukan di Yogyakarta nah agar kemudian PPKM level 3 ini diberlakukan kemudian isolasi diberlakukan baik mana kemudian strategi kita agar di Bantul ini bisa meningkatkan penemuan STB silahkan Pak terima kasih selamat siang Bapak Ibu semuanya selamat siang Bu Nadia terkait dengan status PPKM nanti kita mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah aktivitas masyarakat yang diperbolehkan berapa persen kita mengikuti tetapi untuk terkait dengan penemuan kasus TB kita selama 2 tahun ini sudah berpengalaman mencari kasus TB di masa pandemi jadi kita tetap aman dari COVID kemudian kita bisa menemukan kasus TB pasien aman tenaga kesehatan juga aman jadi kita membuat skala prioritas siapa kelompok mana kelompok masyarakat apa yang harus kita kunjungi ketemu tata muka dan kelompok masyarakat berisiko mana yang bisa kita lakukan secara online melalui telepon ataupun WA jadi secara khusus untuk penemuan kita tetap akan melakukan investigasi kontak terhadap pasien-pasien TB baik yang sudah selesai pengobatan maupun sedang menjalani pengobatan karena mengingat penularan TB di rumah tangga itu tidak secepat COVID jadi ketika kemarin sudah kita lakukan investigasi kontak ke rumah pasien TB dan tidak ditemukan gejala 6 bulan kemudian bisa kita lakukan kunjungan ulang karena proses berjalannya penyakit perjalanan penyakit TB itu cukup lama jadi kebijakan kami investigasi kontak ulang itu bisa dilakukan setelah 6 bulan sejak investigasi kontak yang pertama kemudian yang kedua kita mengelompokkan kelompok masyarakat berdasarkan faktor resikonya misalnya ODA itu resiko tinggi untuk TB maka kita lakukan screening TB kemudian DM dalam presentasi PKU Bantul juga demikian kita lakukan screening dengan pemeriksaan foto rongsen juga kemudian untuk inovasi-inovasi yang lain pada kelompok balita stunting akan kita coba juga screening TB menjadi sebuah kegiatan prioritas mungkin itu jadi tenaga kesehatan tetap melaksanakan kegiatan penemuan aktif baik secara langsung maupun secara online kalau secara langsung berarti protokol kesehatan tetap dijalankan sehingga tenaga kesehatan tetap aman dari COVID dan proses penemuan kasus TB tetap berjalan demikian Pak baik terima kasih Pak atas jawabannya kita berikutnya ke dokter Novi upaya dari rumah sakit PKU Bantul untuk mengantisipasi lonjakan peningkatan virus COVID dan TB yang memerlukan rawat inap lalu terkait dengan ketersediaan bed atau ruang isolasi silahkan terima kasih untuk saat ini di PKU Bantul karena memang tren untuk pasien COVID saat ini yang di rawat di rumah sakit belum meningkat drastis jadi memang banyak kejaringan data dari Kemenkes juga seperti itu jadi tetap kita sudah menyediakan untuk isolasi COVID ini sendiri kita sudah ready sekitar 6 bed isolasi dan juga untuk TB kita sudah ready ada 2 bed jadi sementara memang untuk saat sampai hari ini memang masih sangat cukup sekali untuk menampung kemungkinan pasien-pasien TB dan ataupun COVID yang memang membutuhkan rawat inap jadi memang kemarin kita sempat apa namanya ahli fungsi ahli fungsi bangsa isolasi karena terkait dengan tren pergeseran kasus ya ketika pandemi kemarin tahun 2021 sampai kita harus membuka bangsa COVID lebih yang bangsa umum jadi bangsa COVID saat ini kita tidak sebanyak yang kemarin karena memang trennya belum setinggi yang tahun 2021 2021 tapi kita sudah meniapkan sekitar 6 mubit isolasi karena memang sudah ditekankan dari awal bahwa kita sebagai rumah sakit rujukan COVID itu memang dengan kriteria gejala sedang saja yang kami rawat jadi nanti yang gejala ringan diutamakan di RSL atau di shelter yang memang sudah mulai diaktifkan di provinsi DIY ini sendiri terima kasih dokter Novi atas jawabannya berikutnya ke Bu Rahma yang sudah resen kami bersilakan silakan Bu Rahma untuk dibuka pikirnya ini saya juga sudah chat di kolom chat selamat siang Ibu Nadia selamat datang di Jogja Pak Harna juga selamat datang dan Bapak Ibu semuanya saya menanyakan tentang terapi pencegahan TBC karena ini menjadi tantangan kami dan mungkin tantangan kita semua untuk implementasi di lapangan sebenarnya untuk pemberian TPT ini kan kita cek di perpres yang itu sudah masuk tadi saya baca lagi ada di paragraf 6 terus pasal itu sudah lengkap di situ dan juga misi LTB juga sudah dirilis awal 2021 tetapi pada saat kebetulan kami dari TBC komunitas implementasi itu masih terdapat banyak sekali pemahaman yang berbeda untuk pemberian TPT ini jadi ada ada yang harus dicek SPA dulu misalnya atau harus dirujuk ke dokter ahri dulu gitu puskesmas belum bisa memberikan dan sebagainya nah kira-kira untuk karena itu 2021 mencapai padahal ini sudah masuk indikator utama jadi kira-kira untuk antisipasi agar pengalaman kita di 2021 tidak terulang di 2022 dan implementasi TPT ini bisa berjalan lancar karena bagi kami ini penting sekali ya jadi untuk salah satu eliminasi tercapek itu pencegahan TBC untuk kontak serumah dengan pasien semua usia bisa diberikan nah ini apakah memungkinkan jika 2022 ini ada surat edaran khusus dari Kementerian Kesehatan tentang TPT sehingga menjadi mandatory ya untuk bisa diterapkan terus semuanya satu suara gitu jadi sama-sama enak semua mungkin seperti itu Ibu Nadia demikian pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih Ibu Rahma sekaligus Ibu Nadia nanti menjawab pertanyaan dari Ibu mohon maaf oh iya sudah pun maaf betul oh iya pertanyaan terakhir untuk Ibu Nadia dokter Nadia baik saya kira beliau sedang menerima komunikasi di luar sistem kita kita ke pertanyaan dari Ibu Fitri Yanti dari RSI J PK kepada dokter Novi bagaimana sistem tempo berjalan di rumah sakit TKU Bantul siapa yang melakukan screening Bato bagaimana cara memisahkan pasien yang terduga TB di rawat jalan apakah pasien terduga TB harus ditempatkan di area khusus sampai pasien dipanggil dokter di klinik untuk saat ini semua pasien ada kejala TB silahkan dokter Novi untuk screening tadi ya untuk tempo screening awal TB itu biasanya dilakukan di saat pasien mengakses pertama kali misalnya dia biasanya di pendaftaran di bagian pendaftaran nanti kan dia akan ditanyakan untuk perisa di poliklinik nah sebelum ke poliklinik dia akan ditanyakan screening tersebut jadi sejak awal pandemi COVID juga kita sudah melakukan screening awal jadi misalkan ada pasien dengan kecurigaan ke arah COVID dan ataupun TB itu biasanya akan dipisahkan secara khusus nanti biasanya kan kalau di IGD kita sudah ada ruang isolasi khusus jadi nanti pasien akan ditempatkan di ruangan khusus sehingga akan bertemu dengan dokter dan akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedurnya kemudian kalau misalkan apa namanya biasanya kan itu kelemahan tempo itu kan karena biasanya ada miskomunikasi jadi pasiennya tidak apa namanya tidak jujur ya jadi dia dari awal tidak menyampaikan keluhannya jadi kadang-kadang di home screening itu pasien itu bisa lolos nanti itu akan di screening ulang saat pasien itu bertemu dengan perawat misalkan dia di atau kalau di IGD dia akan ditriase kalau ditriase kan otomatis akan ditanya keluhan dan pasien akan lebih terbuka itu nanti akan terjaring di situ sehingga apa namanya ketika dia ditemukan seawal mungkin nanti dia akan diperlakukan secara khusus misalkan di ruang tunggu khusus isolasi yang memang sudah ada di PKO Bantul berikutnya terakhir pertanyaan terakhir yang akan dilakukan oleh dokter Nadia dari Ibu Rahma pemberian TPT sudah masuk dalam target nasional prognas dan perpres 67 tahun 2021 paragraf 6 pemberian obat pencegahan pasal 15 untuk kontak selumah pasien TBC semua umur dan juknis ILTB dan pemberian TPT juga sudah dirilis awal 2021 tapi di lapangan masih banyak sekali tantangan pemberian TPT tersebut apakah ada surat edaran khusus dari Kementerian Kesehatan tentang TPT ini sehingga menjadi mandatori untuk diterapkan di semua pasien kes baik FKTP maupun FKRTL mohon dokter ya jadi kalau sampai sekarang belum ada surat edaran khusus yang mengenai mandatori yang pasti mandatori dengan percatatan pelaporan ini harus dilakukan tapi TPT ini adalah termasuk dalam standar pelayanan atau kita sebut sebagai PNPK jadi ini adalah merupakan suatu standar daripada tata laksana pengobatan TB yang artinya harus dipatuhi oleh paskes maupun tenaga profesi yang menjalankan layanan tuberkulosis jadi kalau sampai saat ini surat mandatori belum ya paling nanti mungkin kita akan ingatkan lagi untuk bisa TPT ini dijalankan oleh tentunya fasilitas malahan kesehatan mungkin tadi kalau masih ada kerancuan cara diagnosis harus merujuk dan sebagainya ini mungkin akan menjadi masukan kepada kami sehingga nanti akan kami coba perbaiki kira-kira alur penegakan diagnosisnya ataukah kondisi apa yang membuat di lapangan ini menjadi sulit untuk dilaksanakan yang kedua adalah tadi saya sedikit mau menambahkan jadi memang untuk sisipan sudah tidak ada ya tadi pertanyaannya dan kalau tidak terjadi konversi itu bisa langsung untuk melakukan pemeriksaan melakukan melakukan pemeriksaan TCM ya seperti itu ya ya baik terima kasih dokter Nadia dan juga terima kasih kepada ibu dokter pembayun dan juga dokter Novi atas paparanya mungkin ada closing dari dokter Nadia yang ingin disampaikan untuk menyemangati agar seluruh kader TB di seluruh Indonesia pasien di seluruh Indonesia baik itu pemerintah maupun swasta dan juga dinas kesehatan di seluruh Indonesia tetap bersemangat untuk penemuan TB dan pencegahan serta penanggulangannya di tengah pandem ini kami persilakan dokter Nadia speakernya bisa oh mohon maaf dokter Nadia sedang berada pada posisi komunikasi yang lain baik kiranya demikian bapak ibu sekalian terima kasih kepada dokter Siti Nadia Tarmizi Direktur P2P Kemen KSRI terima kasih kepada dokter Gigi Pembayun Setianing Astuti Magister Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Siti Maju Jakarta terima kasih kepada dokter Novi Wijenti Spesialis Penyakit Dalam Magister Sain Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit PKU Matiabantul yang telah berkenan berbagi ilmu pengetahuan tentang upaya melakukan recovery TB di era pandemi tahun 2022 ini mari terus bersemangat untuk menanggulangi TB di Indonesia dan mari kita bersemangat untuk tos TB temukan obati sampai sembuh mohon maaf segala kilafan mari kita akhiri rangkaian webinar kita di edisi kali ini dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing Alhamdulillah mohon maaf sekali lagi kilafan kita akan bertemu dengan tema yang berbeda amit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh